The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah Islam. Seorang panglima perang serta kebanggaan suku Kurdi. Dia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Salahuddin Al-Ayubi. Dia adalah seorang laki-laki yang mungkin berbanding dengan seribu laki-laki lainnya. Salahuddin Al-Ayubi adalah laki-laki dari kalangan ajab, non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Dia berasal dari suku Kurdi dan dia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak. Kota yang terletak antara Baghdad dan Mausul. Dia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, dan yang lainnya. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan kota Tikrit. Sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu, ada orang yang menasahatinya. Lalu dia berkata, Kamu tidak akan pernah tahu bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari kota Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mausul. Sang ayah Najamuddin Ayub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya yakni Imam Duddin Az-Zangki. Imam Duddin Az-Zangki sangat memuliakan keluarga ini dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya ini, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga, Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab, serta ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan syiah, daulah Fatimiyah. Kemudian, pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Tudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu, Nuruddin Mahmud, Paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan syiah ini. Dia berpandangan, bahwa penaklukkan daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya ini. Ia mengirim pasukan dari Damascus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya Tullahuddin Al-Ayubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir dari kocar kakir. Sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir. Dua bulan kemudian, Salahuddin diangkat sebagai wakil dari khalifah dinasti Ayubiyah. Selama dua bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif dan visioner. Dia membangun dua sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tujukan untuk memberantas pemikiran syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama khalifah Fatimiyah dengan nama-nama khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Dia menggabungkan persiapan keimanan non-materi dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan yang dia bangun dengan membersihkan akidah syiah batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka terhadap pasukan salib. Dengan kampanyenya ini dia berhasil menyatukan penduduk Syam, Iraq, Yemen, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komandu. Dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang pokok. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer benteng-benteng perbatasan menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan yang lainnya. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ, tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membarak. Ia bertekad, apabila sembuh dari sakitnya, dia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hatin terlebih dahulu. Perang ini didamakan Perang Hatin, Perang besar sebagai pembuka, untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63 ribu. Pasukan yang terdiri dari para ulama' dan orang-orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30 ribu pasukan salib dan menawan 30 ribu lainnya. Setelah menguras energi di Hatin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah yang besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kata suci itu, perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangatnya untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas kubatul syahrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat di sisi terdekat dengan kubatul syahrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian, kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka bercerai-berai dan mengajak berunting untuk menyerah. Namun, Salahuddin menjawab, Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem. Namun, pimpinan pasukan salib Balian bin Bazran mengancam jika kaum muslimin tidak mahu menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan kubatul sahra, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu, kami akan hadapi kalian tanpa darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan? Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar untuk perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kau muslimin berhasil membebaskan patah suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau bertempatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa membersihkannya dari segala na'jiz dan kotoran dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Sebagaimana manusia sebelumnya baik dari kalangan Nabi Rasul Ulama Panglima Perang dan yang lainnya Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang panah ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 safar 589 Hijriah bertempatan dengan 21 Februari 1193 Masehi di kota Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyerati jenazahnya. Anak-anaknya Ali Usman dan Mugazi turut hadir menghantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah meridai merahmati dan membalas jasa-jasa engkau Wahyu Pahlawan Islam dan Pembebas Yerusalem.